Selamat pagi, Yang Mulia para Pemimpin ASEAN, Selamat datang di KTT 42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Saya ingin menyambut Yang Mulia, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan Yang Mulia, Sonsai Sependon, Perdana Menteri Laos, dan juga Yang Mulia, Taur Matanruak, Perdana Menteri Timor-Leste. Selamat bergabung di keluarga ASEAN. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih, rivalitas semakin tajam, dinamika dunia semakin tidak terprediksi, dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton, apakah ASEAN hanya akan diam, serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan. Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, memperkerat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN matters epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Selanjutnya di awal sesi ini, saya mengundang Perdana Menteri Timor-Leste untuk menyampaikan pandangannya, yang mulia dipersilahkan. Saya Harjuno Pramudito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.